Al-Fatihah Yang ketujuh Di dalamnya ada penetapan syafaat Tetapi ada ikatannya Diikat dengan apa? Keridoan dan juga izin Kecuali orang-orang yang diberi keridoan oleh Al-Rahman Diberi izin oleh Al-Rahman dan Al-Rahman Rido kepada ucapannya itu Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman Alangkah banyaknya malaikat-malaikat yang di langit Ternyata syafaat mereka itu tidak bermanfaat Kecuali bagi orang yang diridoi oleh Allah Oleh Al-Rahman Dan mendapatkan izin dari Al-Rahman Dari yang dia kehendaki Yang dikehendaki oleh Allah Ta'ibqal Wahuwa Ikatannya adalah Idnullah li syafi' Izinnya Allah untuk yang memberi syafaat An-yashfa' Untuk memberikan syafaat Waridahu anil masfu'ilah Dan ridha Allah untuk Yang diberi syafaat tadi Ya setelah izin dari Allah Bagi yang dia kehendaki dan dia ridhoi Kemudian yang kedelapan Fihi ar-radu alal musyriqin Di dalam ayat ini Ada Ada bantahan terhadap kaum musyriqin Alladzina yaz'umuna anna asnamahum tashfa'ulahum Yang mereka itu Menyatakan atau menyangka Za'ama artinya zonnah Atau za'ama artinya adalah iddia' Bahwasannya patung-patung mereka itu Memberikan syafaat kepada mereka Ternyata tidak bermanfaat Karena mereka berbuat kesyirikan Sehingga masuk ke dalam neraka Makanya orang-orang dalam neraka Mengatakan apa Dan kami tidak lagi memiliki Pemberi syafaat Dan kami juga tidak memiliki Sahabat dekat yang setia Seandainya kami memiliki kesempatan lagi Misalnya kami menjadi orang-orang yang beriman Ini terlambat Manakala mereka berbuat syirik kepada Allah Syirik dalam doa dan sebagainya itu Maka mereka jadi orang kafir Sehingga masuk neraka Sehingga tidak layak untuk mendapatkan syafaat Karena iman yang tertinggi adalah apa? Iman pada Allah Dan keimanan pada Allah yang tertinggi adalah apa? Al-iman biuluhiyatillah Maka jelaslah bahwasannya syafaat itu terbagi menjadi dua Syafaatin manfiah Syafaatin musbatah Syafaat yang ditiadakan dan syafaat yang ditetapkan Syafaat yang ditiadakan sebagaimana makruf telah kita jelaskan di dalam Syafaat adalah syafaat yang diberikan di dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala Ada pun syafaat yang ditetapkan adalah syafaat bagi orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala Dan Allah Ta'ala ridhoi Makanya dalil-dalil kata Ibnu Caimiyah dalam menjemuk fatawa Dalil-dalil yang meniadakan syafaat di dalam Al-Quran itu Yang dimaksud adalah untuk orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Dari kalangan musyrikin dan kufar Ada pun syafaat yang ditetapkan Ini untuk orang-orang yang diridhoi dan diizinkan oleh Allah Ini sebagai penggabungan antara dalil-dalil ditetapkannya syafaat Dan dalil-dalil yang menyatakan tidak adanya syafaat Sebelum datangnya suatu hari yang disitu tidak ada lagi jual beli Dalam artian seseorang tidak mampu menebus dirinya dengan harta sebanyak apapun Dan tidak ada khullah yaitu kekasih Yang mampu untuk menolong dirinya Ataupun syafaat Memberikan syafaat Maksudnya adalah ketika tidak ada izin dan ridho Ini sebagai bantahan kepada orang muqtazilah dan orang khawarid Yang sama sekali meniadakan syafaat untuk pelaku dosa besar Ata si'ah fihi isbatu sifatil kalam lillahi subhanah Di dalam ayat tadi Kalau dalam ayat harus nyafi Aya di dalam dalil tadi ada penetapan sifat kalam Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan bahwasannya dia itu berfirman berbicara kapanpun dia kehendaki Jika dia menghendaki Dan Allah subhanah itu berfirman dengan huruf dan suara Yang tidak menjadi seperti suara makhluk dan huruf makhluk Yang sesuai Yang layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah Dan bahwasannya firman Allah subhanah itu mungkin untuk didengar Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Jelas secara umum adalah apa Izin itu dengan apa Dengan suara Dengan kalam Dan bagaimana seseorang tahu dia telah diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala telah memperdengarkan suaranya Engkau telah diizinkan dan sebagainya Bagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh bukari muslim Dari siapa itu Dari Abi Hurairah Dari Anas Dan yang lain-lain Tentang masalah syafaatul utma itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya Muhammad Ini jelas Ya adalah harfun nida Menunjukkan Ada suara Dan menunjukkan dia adalah huruf Karena yang namanya nida itu adalah apa Adalah Sautun murtafi Suara yang keras Sebagaimana yang namanya An-Najwa Itu adalah Sautun khofi Yaitu suara yang halus Yang pelan-pelan Menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala itu Berfirman dengan huruf dan suara Irfak roksak Wakul Yusma'lak Wasfa' tu syafa' Dan seterusnya Berikan syafa'at Nisanya syafa'atmu dikabulkan Ini menunjukkan Bahwasannya Pemberian syafa'at itu dengan Dengan apa Kalamullah Dan dengan suara dari Allah Dan Yang diberi izin Dia mendengar itu Yang ke sepuluh Yaitu ditetapkannya Kalau tadi Dari awal sampai sekian Kemudian yang ke sepuluh Nah yaitu di dalam ayat itu Ada penetapan sifatul ilim Allah ta'ala punya ilmu Bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah dan yang semacam mereka Yang mengatakan Allah ta'ala tidak punya ilmu Walaupun Allah ta'ala itu Namanya adalah al-alim Tapi dia tidak punya ilmu Kata mereka Kalau kita tanya Apa arti al-alim Oh yang maha mengetahui Tapi punya ilmu enggak Enggak Itu apa Maha mengetahui Tapi enggak punya ilmu Ini rusaknya akal orang Mu'tazilah Wa'iyahatotihi Dan bahwasannya ilmu Allah itu Meliputi segalanya Meliputi dari kanan Dari kiri Dari belakang Dari atas Dari bawah Dan seterusnya Namanya meliputi Yaitu dari segala sisi Dan juga meliputi Dari sisi apa Dari sisi Al-Ijmal Wat Tafsil Dari sisi perkara yang global Dan juga perkara yang terperinci Bantahan kepada Orang-orang Apa Orang-orang Farasifah yang mengatakan Setelah mereka kalah Di debat Bahwasannya Kenyataannya Allah punya ilmu Tidak mungkin Menciptakan Keindahan Sehebat ini Tanpa memiliki ilmu Mereka mengetahui Ya Allah Ta'ala punya ilmu Tapi ilmu Allah adalah Ijmali Allah Ta'ala ilmunya itu Bersifat global saja Tahu bahwasannya Si Fulan akan mati Dan boleh jadi Allah tahu Kapan dia mati Yaitu Si Fulan mati Tapi perincian Kejadian apa saja Yang dia alami Allah tidak tahu Sampai itu terjadi Ini adalah Kekufuran mereka Membatasi ilmu Allah Bikulli maklum Ilmu Allah itu Meliputi segala objek Yang diketahui tadi Dan bahwasannya Allah itu Mengetahui apa yang telah terjadi Dan apa yang akan terjadi Dan apa yang Belum terjadi Dan apa yang akan terjadi Dan apa yang tidak terjadi Laukan Seandainya dia itu terjadi Kayifayakun Bagaimana dia itu Akan terjadinya Ini adalah Pengetahuan yang Betul-betul di luar Akal manusia Bahkan perkara yang Tidak terjadi pun Allah tahu Bahwasannya Kalau dia terjadi Maka Akan terjadinya Semacam ini Walau Rudhula adu Limanu Anhu Wainnahum Lagadibun Seandainya mereka itu Dikembalikan ke dunia Mereka pasti akan Kembali kepada Kekufuran yang dulu Mereka dilarang darinya Mereka itu hanya Dusta saja Apakah kejadian itu Pernah terjadi Secara umum Tidak pernah terjadi Orang yang sudah mati Tidak mungkin Kembali ke masa lalu Ini menyelisihi Pendapat Einstein Einstein Tidak pernah dia mencoba juga Soalnya Dengan teorinya Apa itu EMC Boleh dibalik Allah Ta'ala tahu Bahwasannya ini Tidak terjadi Dan kalau pun terjadi Bentuknya nanti Akan demikian Demikian Allah tahu Itu menunjukkan Pengetahuan yang luar biasa Dan memang Allah Ta'ala Pengetahuannya memang Sempurna Al-Hadiya Asyar Perkara yang ke Faedah yang ke Sebelas Di dalam penyebutan Sifat Sumuliyah Yaitu Meliputi segalanya Ilmu Allah yang Meliputi Bilmadi wal Mustaqbal Tentang Masa lalu Dan masa yang Akan datang Ini ada isyarat Bahwasannya Allah itu Tidak lupa Walaupun Kejadian itu Telah berlangsung Dan telah berlalu Tapi Allah Tidak lupa Apa saja yang terjadi Di zaman Fir'aun Apa saja Perincian yang terjadi Di zamannya Nabi Siapa misalkan Nabi Khidir Dan seterusnya Bahkan di zaman Di zaman Samiri Bahkan di zaman Nabi Adam Allah Ta'ala Tidak lupa Dan Allah Tidak lalai Dan bukanlah Ilmu Allah itu Terbaharui Dalam artian Seperti keyakinan Apa itu Orang-orang Orang-orang Ravidah Mengatakan Al-Bada Yaitu sebelumnya Allah tidak tahu Kemudian Oh baru Allah tahu Oh ternyata Seperti ini Tidak baik Saya rubah saja Tidak ada semacam itu Allah tahu segalanya Sebelum itu terjadi Dan tidaklah Ilmu Allah itu Terbaharui Dalam artian Sebelumnya tidak tahu Sekarang jadi tahu Baik As-Saniya Asyar Yang ke-12 Disini ada Bantahan Terhadap Kodariyah dan Ravidah dan yang Semacam mereka Yang mereka Menyatakan Bahwasanya Allah tidak tahu Perkara-perkara itu Kecuali setelah Terjadinya Kalau Kalau Kodariyah dari kalangan Apa itu Kodariyah Al-Hudama Yang meyakini Al-Amru'uluf Barusan itu Baru Yang Ravidah yang tadi itu Dari kalangan pengikutnya Siapa itu Kalau yang meyakini Akhidah Al-Bada Yaitu pengikutnya Mukhtar bin Abi Ubaid Karena dia yang terkenal Dari kalangan Ravidah Yang pertama kali Menyatakan adanya Akhidah ini Dari kalangan Ravidah Ketika dia Berkali-kali menang Dalam peperangan Melawan Ahlu Syam Dan yang sebelum Ahlu Syam juga Tetapi Kemudian apa Dan dia mengatakan Baru saja Jibril Memberi saya tahu Bahwasanya Besok kita menang lagi Ternyata Pagi harinya Kalah mereka Para pengikutnya Gunjang Ini apakah Jibril Salah Akhirnya dia mengatakan Oh enggak Akhi Jibril tidak keliru Saudara Jibril tidak keliru Tapi Allah Ta'ala Tapi ternyata Allah Ta'ala Nampak bagi dia Bahwasanya Sekarang sebaiknya Merubah takdir Yaitu kita dijadikan kalah Untuk ujian bagi kita Apakah iman kita Tetap kokoh atau tidak Wah ini Soktau aja Orang Arab Mukhtar bin Abi Ubaid Arab Dia adalah Saudara dari Siapa itu Saudara dari Fatimah binti Abi Ubaid Fatimah kah Istri dari Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab Radhiallahu anhuma Istrinya Adiknya baik Adiknya yang wanita itu baik Ada pun si mukhtarnya Dia yang kafir itu Mengaku Nabi Sampai mana Dari kalangan apa Orang-orang Bantahan kepada orang Yang menyatakan Bahwasanya Allah Tidak mengetahui Kecuali sesuatu Yang bersifat global Maha tinggi Allah Terhadap ucapan mereka Allah Allah Telah berfirman Ya'lamu ma'ya Lijufil ardi Wa ma'ya Rujuminha Wa ma'yang Zilu minas Samai Wa ma'ya Rujufiha Allah mengetahui Apa saja yang Yang turun dari Langit Dan apa yang Keluar dari Bumi Dan Allah Tahu Dan seterusnya Masalah itu Wa ma'yang Zilu minas Samai Turun dari Langit Dan naik Ke langit Allah tahu Segalanya Bahkan Dan tidaklah Daun itu Jatuh Kecuali Allah itu Mengetahuinya Menunjukkan Allah Ta'ala Tahu secara Rinci Segalanya itu Bahkan daun yang Jatuh Ada pun kita Walaupun sudah Memakai komputer Walaupun Orang-orang sudah Pandai dalam Melakukan Ikhsaiyat Yaitu Sensus Jumlah ini Jumlah penduduk Sensus ini Ini Gak tahu dia Ada berapa daun yang Jatuh Pusing Ada berapa Telur yang Keluar dari Dari perut Ratu Ratu Apa namanya Ratu semut Atau ratu lebah Dia gak tahu Berapa Allah tahu Semuanya sudah ada Dalam kitabim Mubin Kalau kita Jujur menghitung Itu Cepat Penuh itu Memori komputer Gak kuat Kita Dan memang gak mampu Tidak 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 Terima kasih.